Halo teman-teman kucing, kucing gue lagi makan dan makannya tuh lahap banget. Makan apa sih dia? Nah ini teman-teman, Royal Canin Gastrointestinal. Ini adalah makanan kucing sultan, bisa dibilang. Karena Royal Canin ini untuk 400 gram. Ini gastrointestinal gue dapet dengan harga sekitar Rp85.000-an. 400 gram. Biasanya gue ngasih maksi yang 1 kilo itu cuma Rp28.000. Jauh banget bedanya ya. Apakah gue mampu nanti berpindah ke Royal Canin untuk semua kucing-kucing gue? Amin teman-teman, semoga aja. Ini kemasannya seperti ini teman-teman, depan belakang semuanya putih. Dan disini ada informasinya ya seperti ini. Cuma perbedaan dari makanan kucing yang murah itu. Kalau disini tuh tidak ada klem-klem yang tertulis di bagian depan. Biasanya kan ada klem-klem yang untuk pencernaan, bagus untuk bulu. Disini tuh gak ada teman-teman, cuma gambarnya seperti ini polos. Dan ada terdiri dari 4 bahasan untuk informasi dari bahasa Indonesia. Ini disini teman-teman, yang terakhir ini berbahasa Indonesia informasinya. Dan ini bisa digunakan untuk kucing main thread atau pencernaannya yang sensitif. Nah, disebelah sini juga ada undian berhadiah nih teman-teman ya. Dan di gambar ini kamu disarankan untuk men-scan QR kodenya. Digosok dulu, baru di-scan ke teman-teman ya. Dan disini juga ada tulisan seperti ini. Untuk kucingnya itu gambar kucing main gun. Langsung aja gue mau buka Royal Canin Gastrointestinal ini. Terus, kenapa gue beli makanan kucing harga Rp. 85.000, cuma dapat 400 gram. Karena kucing-kucing gue itu teman-teman masih pupnya itu masih lembek. Cuma sekarang udah bertekstur. Cuma teksturnya itu belum membentuk ya. Dan ini bentuk dari Royal Canin Gastrointestinal. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti gue perjelas lagi. Ya, ini sementara akan gue kasih ke kucing-kucing gue dulu. Nanti gue perjelas lagi. Nah, untuk Royal Canin Gastrointestinal ini gue paksain beli. Karena kucing gue itu menceritnya masih belum sembuh total ya. Jadi sudah ada bentuk pupnya, cuma masih lembek. Kalau kemarin-kemarin itu teman-teman sebelum gue kasih tempe, sebelum gue kasih Elbio. Kucing-kucing gue itu semuanya pupnya itu cair. Bener-bener cair yang berlendir seperti itu teman-teman ya. Jadi akhirnya gue pikir-pikir lagi, kalau ini diarenya berlanjut-lanjut atau menceritnya ini terus-menerus. Takutnya ada infeksi pada saluran pencernaan mereka atau pada saluran usus besar mereka nih teman-teman ya. Jadi makanya gue meskipun mahal berusaha untuk membeli Royal Canin Gastrointestinal. Nah, ini ya ada sedikit donasi mungkin dari teman gue. Terima kasih ya bro udah bantuin gue untuk patungan beli Royal Canin Gastrointestinal. Thank you banget. Nah, ini kucing gue pas pada saat gue kasih Royal Canin Gastrointestinal. Ini reaksinya memang cukup luar biasa. Untuk makanan Royal Canin ini tidak usah diragukan lagi ketika disodorkan ke kucing. Semuanya makannya lahap teman-teman. Ini juga gue mau kasih ke kucing gue yang lain. Apakah kucing gue yang lain juga reaksinya atau responnya itu sama? Dengan kucing gue yang pertama tadi. Dan ya betul banget teman-teman. Untuk Royal Canin Gastrointestinal ini meskipun ini adalah makanan kucing atau dry food yang termasuk obat juga ya untuk pecernaan kucing. Tapi reaksi kucing begitu disuguhkan makanan Royal Canin Gastrointestinal ini. Mereka reaksinya langsung begini antusias sekali teman-teman. Aromanya itu soft banget. Masih aromanya itu wangi agak wangi-wangi. Makanan ikan sih kalau menurut gue ya. Tetapi aromanya itu tidak terlalu kuat dan soft banget. Entah dari apa si kucing ini kok bisa suka banget dengan Royal Canin gitu. Mungkin untuk varian Royal Canin sepertinya itu sangat-sangat disukai kucing. Oh iya teman-teman. Si Royal Canin Gastrointestinal ini ternyata itu disarankan oleh dokter juga untuk kucing-kucing yang sedang mengalami masalah pada pencernaannya. Kalau gue sekarang ngasihnya itu tanpa campuran makanan biasanya atau dry food biasanya. Karena gue pengen si gastrointestinal ini aja yang masuk ke perut mereka hari ini. Tapi besok setelah ada perubahan dan pupnya terlihat memadat. Gue akan mix makanan gastrointestinal ini dengan dry food yang biasa mereka makan. Kenapa akan gue mix? Karena selain irit. Gue takutnya efek dari si gastrointestinal ini ada beberapa kucing. Yang memang kalau ganti makanan itu tidak bisa langsung diganti dengan merek baru. Takutnya dengan Royal Canin Gastrointestinal ini pun seperti itu ya teman-teman. Meskipun makanan Royal Canin Gastrointestinal ini adalah obat. Tapi takutnya begitu kucing makan merek ini. Sebelumnya kan mereknya itu maksi dicampur dengan oriket. Takutnya mereka itu malah tambah mencret lagi gitu. Tapi semoga aja dengan Royal Canin Gastrointestinal ini. Si abu dan teman-temannya kucing-kucing gue itu semuanya sembuh diarenya langsung pupnya pun memadat lagi. Semoga teman-teman. Karena gue udah satu minggu ini ya hampir menangani kucing mencret dan diare. Itu gue udah pake tempe. Terus gue juga kemarin pake LBO kayak minuman probiotik gitu. Tapi ada peningkatan sih. Cuman pupnya itu belum memadat normal seperti biasa. Untuk sekarang ini ya pas gue kasih royakinin gastrointestinal itu. Mereka pupnya itu sudah bertekstur cuman belum membentuk. Takutnya kalau gue biarin kelamaan pupnya itu disertai dengan darah dan ususnya itu bener-bener sudah infeksi. Makanya gue buru-buru untuk memberi Royal Canin Gastrointestinal ini. Supaya mencretnya atau diarenya mereka itu tidak berlarut-larut. Dan akhirnya menimbulkan atau menyebabkan infeksi pada saluran pencernaannya nih teman-teman. Oh iya buat teman-teman yang udah pake Royal Canin Gastrointestinal ini untuk kucingnya yang mencret. Gue minta informasinya dong apakah aman memakan Royal Canin Gastrointestinal ini tanpa dimix dengan makanan dry food biasa dia makan gitu teman-teman. Apakah harus dimix atau bisa atau boleh hanya Royal Canin Gastrointestinal aja diberikan ke kucing yang mencret itu selama perawatan. Ini semuanya kucing-kucing gue suka teman-teman. Gak ada yang nolak dengan Royal Canin Gastrointestinal ini. Padahal aromanya itu tidak terlalu kuat tapi di kucing kok bisa seperti ini gitu reaksinya. Memang ya uang itu gak pernah bohong. Harga itu gak pernah bohong ya teman-teman ya. Royal Canin itu makanan kucing suatan. Siapa disini yang pake Royal Canin untuk 15 ekor kucing? Sanggup kah? Oke ini si Abu udah selesai makan Royal Canin Gastrointestinal. Makan sedikit tapi dia itu cepet kenyang teman-teman ya. Lain dengan makanan murah. Makan banyak tapi dia itu kadang-kadang masih terlihat lapar gitu teman-teman ya. Mungkin si Royal Canin Gastrointestinal ini high protein dan juga itu si Royal Canin Gastrointestinal ini mudah dicerna dan juga mengandung obat untuk mengobati kucing yang sedang mengalami masalah pada saluran pencernaannya. Oke bu cepet sembuh ya bu ya dengan Royal Canin Gastrointestinal ini semoga diarenya cepet mampet dan pupnya kembali normal. Nah untuk informasinya teman-teman itu seperti ini. Jadi kalau kamu mau melihat informasinya dengan jelas bisa di kotak atau di kolom terakhir ini adalah informasi untuk Royal Canin Gastrointestinal ini dalam bentuk berbahasa Indonesia gitu. Dan ini kemasannya dari depan ada gambar kucing Maine Coon seperti ini nih teman-teman ya. 400 gram 85 ribu semoga aja bisa menyembuhkan kucing gue yang lagi diare. Nanti gue update hasilnya ya teman-teman. See you next video. Bye! ... ... ... ... ... ... ...